Masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Balam. Pemirsa memasuki masa tenang Pilkada Serentak 2018 ratusan alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang di Jalan Protokol Kota Sukabumi ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sukabumi pada Senin sore. Hasilnya 640 alat peraga yang tersebar di tujuh kecamatan dan 33 kelurahan diturunkan. Sebelum masa pencoblosan pada 27 Juni mendatang, seluruh lokasi harus bersih dari APK. Petugas Satpol PP langsung menurunkan sejumlah baliho dan sepanduk alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang masih terpasang di sudut Jalan Protokol Kota Sukabumi. Hingga kini masih banyak alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah tiang serta sepanduk pasangan calon yang menempel di dinding rumah dan sejumlah gang di perkampungan. Kami dari Satpol PP mengamankan hanya di Jalan-Jalan Protokol saja ya, termasuk Jalan Negara, Jalan Provinsi. Sedangkan untuk yang ke dalam, itu kita dengan bantuan dari Linmas, Kasih Trantip Kelurahan dan para Panwas. Satpol PP mengamankan hanya di Jalan-Jalan Protokol, termasuk Jalan Negara dan Jalan Provinsi. Sedangkan untuk penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di gang dan dinding rumah warga, Satpol PP dibantu perlindungan masyarakat atau Linmas, Kasih Trantip Kelurahan dan Panitia Pengawas Pemilu. Budistiawan, Bandung TV Budistia Pengawas Pemilu